Shalom mama papa Kami butuh bantuan mama dan papa Untuk mendampingi kami di ibadah online Inilah panduan ibadahnya Yang pertama Yuk kita ajak anak-anak kita beribadah dengan disiplin Ini ibadah online loh Harus fokus Tidak boleh sambil main game ya Gak boleh sambil makan dan juga lainnya Gak tidur-tiduran juga ya Tapi ikut memuji Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh Jangan lemas ya Halo semangat Siapkan Alkitab Ikut di badannya sampai sosial ya Yang kedua Orang tua memberikan peladan kepada anak-anak loh Papa, mama semangat ya temani kami Yuk papa dan mama ajak anak-anak sharing ya Tentang firman yang baru saja disampaikan Supaya kami lebih mengerti Satu lagi nih Papa, mama kami mau kasih persembahan loh Tolong transferkan ke rekening sekolah minggu ya Anak-anak sekolah minggu KBI, visi pemulihan Ready to praise and worship God Go! Shalom adik-adik Ketemu lagi dengan kakak Cynthia pada pagi hari ini Untuk ibadah online Apa kabar kalian? Ada suka cita? Saya yakin ada suka cita Yuk adik-adik sebelum kita mulai Yuk kita berdoa dulu Tutup matamu Lipat tangan Ikuti kakak Cynthia berdoa Tuhan Yesus Tuhan Bapak Tuhan Rokudus Terima kasih Buat pagi hari ini Tuhan Kami sudah bangun dengan tubuh sehat Terima kasih buat penyertaanmu Untuk kami semalam suntuk Dan pagi ini kami sudah ada kekuatan baru Dan kami mau bersyukur pada ibadah hari ini Kami mau menyanyi Kami mau melompat Kami mau dengar firmanmu Terima kasih Tuhan Kami serahkan Sepanjang hari ini Kedalam tangan Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Kami mau mulai ibadah kami Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Rokudus kami yang hidup Haleluya Haleluya Yang cinta Tuhan Kita katakan Amen Nah adik-adik Ijinkan kakak Cynthia Untuk menyapa kalian Apa kabarmu? Yuk bersama-sama Halo, 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 olah, 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 apa kabarmu? Halo, 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 olah, 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 apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, karena selalu ada Yesus Dan selalu ada Yesus Jangan kamu sedih, jangan kamu susah Karena Yesus bersertamu Karena Yesus bersertamu Haleluya! Jangan bersedih ya! Nah sekarang adik-adik, kita mau nyanyi Yesus itu jagoanku Soh, ada yang seperti dia, yuk! Ada Power Reduce, ada Doraemon Ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat Ada Spider-Man, ada O Superman Ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat Tapi buat kita, ada yang lebih hebat Namanya Ancaib, dia jagoan kita Namanya Yesus, namanya Yesus Jagoan kita Tuhan Yesusku adalah jagoanku Tuhan Yesusku adalah hidolanku Tuhan Yesusku adalah harapanku Jagoanku, hidolanku untuk selamanya Ada Power Rangers, ada Doraemon Ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat Ada Spider-Man, ada O Superman Ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat Tapi buat kita, ada yang lebih hebat Namanya Ancaib, dia jagoan kita Namanya Yesus, namanya Yesus Tuhan Yesusku adalah jagoanku Tuhan Yesusku adalah hidolanku Tuhan Yesusku adalah harapanku Jagoanku Jagoanku, hidolanku untuk selamanya Jagoanku, hidolanku untuk selamanya Namanya Ancaib, dia jagoan kita Namanya Yesus, namanya Yesus Jagoan kita Yesus, jagoan kita Yesus, jagoan kita Haleluya Haleluya Tuhan Yesus adalah Jagoanku Jagoanku Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan Dan saatnya kita mau memberi persembahan Adik-adik, minta mama papa untuk bantu mentransferkan Persembahan kalian ke rekuning Di bawah ini nih Yang tertera di layar kalian Jangan lupa ya Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan mama dan papa Nah adik-adik, kakak mau kasih tau loh pengumuman Apakah adik-adik semua sudah menerima kadonya Periode ayat afalan bulan Juli? Pasti sudah ya, senang bukan? Nah adik-adik, sekarang kakakmu juga mau kasih tau Bagi adik-adik yang sudah mengirimkan Ayat afalan videonya di periode Agustus Kalian tunggu ya kado berikutnya Dan pastikan kalian ke depannya walaupun tidak ada kado atau hadiah Kalian tetap menghapalkan ayat hafalan untuk tersimpan di dalam hati kalian Ya adik-adik ya Nah adik-adik, sekarang kita mau dengar firman Tuhan Siapkan hatimu dan pikiran Yuk, kita mau nyanyi sama-sama Tutup matamu sungguh-sungguh Haleluya Minta Tuhan Yesus Masuk ke dalam hati kita Bertahta Di dalam tubuh kita Haleluya Mere Masuk Mere Masuk 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 Hatiku Masuk Ya Yesus Tentu Datuk Bagaimana Mendbit Dalam hatiku Jangan Yesus Mari masuk Mari masuk Masuk hatiku Ya Yesus Datang sekarang Datang tinggal Dalam hatiku Ya Yesus Haleluya Masuk Tuhan Yesus ke dalam hati kami anak-anakmu Bertah talat Tuhan Haleluya Glory Haleluya Kami rindu Tuhan saat ini Tuhan Kami diam dalam hadiratmu Ini hati kami Tuhan Bayangkan kami Tuhan Haleluya Datang sekarang Datang sekarang Datang dan tinggal Dalam hatiku Ya Yesus Dalam hatiku Ya Yesus Dalam hatiku Ya Yesus Mari Tuhan Ini kami anak-anakmu Kami sudah siap Mendengarkan Firman-Mu Shalom adik-adik Shalom adik-adik Nah saatnya adik-adik mendengarkan firman Tuhan Tapi tadi gimana? Ikut melompat gak maka Cynthia? Hah? Terus ikut nyanyi gak? Memuji Tuhan gak? Pastinya ya kan? Selalu bersuka cita sama Tuhan Yesus Nah adik-adik Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita berdoa dulu ya adik-adik ya Buka hati adik-adik Dan pikiran adik-adik Agar selalu teringat akan firman Tuhan yang dasyat ini adik-adik Ya siap ya Lipat tangan dulu adik-adik Tutup matanya Oh ya Kalau mau berdoa tutup mata ya Jangan melaik Terus jangan tengok kanan tengok kiri Tutup matanya dan lipat tangannya Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Roh Kudus Engkau sungguh baik Bapak Engkau sangat baik Tuhan Tuhan Yesus saat ini Tuhan Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Untuk anak-anak di rumah Bapak Kau urapi mereka semua Tuhan Yesus Dengan urapan Roh Kudus-Mu Bapak Agar mereka Tuhan Dapat mengingat setiap kata-kata firman-Mu Tuhan Yesus Dan agar mereka juga Tuhan Dapat menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus Dan menjadi saksimu Bapak Dan juga Tuhan Yesus Kau urapi Tuhan hambamu ini Tuhan Kau urapi lidah bibir hambamu ini Tuhan Apa yang akan keluar Tuhan Sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Sesuai dengan firman-Mu Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Roh Kudus Engkau sungguh baik Bapak Engkau sangat baik Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yang mau mendengarkan firman Tuhan Katakan Amin Nah setelah kita berdoa nih adik-adik ya Kita buka firman Tuhannya ya Yaitu di kejadian 21 Ayat 1-7 Hari ini temanya adalah Tuhan menepati janjinya Ya Nah adik-adik sebelum kakak lanjutin nih Kakak mau nyanyi dulu nih Ini udah lama nih lagunya nih gak dinyanyiin nih Pokoknya lagunya ini nyambung nih sama temanya Yuk adik-adik kita nyanyi yuk pasti adik-adik tahu deh Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak Aku anaknya dan kau juga Mari puji Tuhan Nah adik-adik ya kan Kenapa Tuhan menepati janjinya ke Bapak Abraham Ayo adik-adik Kenapa Iya Karena Bapak Abraham taat Bapak Abraham setia Bapak Abraham juga apa namanya Percaya sama Tuhan Begitu juga dengan kita adik-adik Kita harus percaya sama Tuhan Yesus Harus taat Harus setia Agar apa Agar Tuhan menepati janjinya sama kita Ya kan Kalau Janji Tuhan belum digenapi sama kita Berarti ada yang salah sama kita adik-adik Iya dong Kita gak taat Kita gak percaya Kita gak sabar Bersungut-sungut Kalau belum ditepati janjinya Tuhan Pasti ada ini bilang gini Tuhan Mana janjimu Aku sudah minta dari kemarin Tuhan Tuhan Kok belum dikasih-kasihin sih Nah adik-adik Adik-adik minta sama Tuhan Tapi adik-adik Tidak taat Ya kan Malah males berdoa Mana ada orang males berdoa Terus minta sesuatu sama Tuhan Tuhan berjanji akan memberikan segalanya Kalau males mah gak bakalan dikasih adik-adik Apalagi gak percaya Cuma nasal ngomong aja Gak bakalan dikasih tuh janjinya Sama adik-adik Tapi beda dengan Bapak Abraham ini adik-adik Bapak Abraham telah mendapat semua janji Tuhan kepadanya Pertama Bapak Abraham akan dijadikan orang terkenal Orang termasyur Orang terkaya adik-adik Yang kedua Bapak Abraham menjadi berkat Bagi banyak orang Mau gak adik-adik? Pasti mau dong Yang ketiga Bapak Abraham akan diberikan keturunan yang banyak sekali Seperti bintang di langit Seperti pasir di laut Asalkan Kita percaya Kita taat Kita setia Tidak berbohong Ya kan? Tidak percaya Gak bakalan adik-adik Nih Sebelum kakak menjelaskan lebih jauh Nih ada nih Sebuah tayangan Pasti adik-adik akan suka Duduk yang manis ya Janji-janji Allah kepada Abraham Yang pertama Allah akan membuat namanya termasyur Yang kedua Allah akan menjadikannya Berkat bagi semua orang Yang ketiga Allah akan menjadikan Abraham Bangsa yang besar Dan mempunyai keturunan yang banyak Seperti bintang di langit dan pasir di laut Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil Bagi Tuhan Tak ada yang tak mungkin Musizatnya Disejakkan bagiku Sarah Bagaimana kabar anak kita Sarah? Puji Tuhan Bapak Abraham Sangat baik Aduh Kenapa Sarah? Sepertinya Ayi mau ngelihirin nih Bapak Abraham Aduh 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 Terima kasih Tuhan atas hari ini Jangan pernah menyerah Jangan berputus asa Jangan berputus asa Mujizat Tuhan ada Bagi yang setia dan percaya Jangan pernah menyerah Jangan berputus asa Jangan berputus asa Bapak Abraham, lihat anak kita, dia laki-laki, haleluya, anak ini kita namakan dia Isaac, terpujilah nama Tuhan, Allah semesta alam, janji-janjinya semua sudah tergenapi buat kita ya Bapak, haleluya, terima kasih Tuhan, Di saat Sarah mengandung, dia berumur 90 tahun, dan Abraham 100 tahun, dan anaknya dinamanya Isaac, yang berarti tertawa atau kebahagiaan, semua janji-janji Allah kepada Abraham sudah digenapi, kita sebagai anak-anak Allah harus mempunyai iman, percaya, taat, setia seperti Bapak Abraham, haleluya, terpujilah nama Tuhan Nah adik-adik, udah liat kan tadi cuplikannya tadi? Siapa yuk mereka berdua? Ada tau gak? Iya bener, Bapak Abraham dan istrinya Sarah Nah adik-adik, terus karena mau tanya lagi nih, kira-kira umur mereka berdua berapa ya adik-adik? Iya bener, Bapak Abraham 100 tahun dan Ibu Sarahnya 90 tahun Adik-adik, walaupun Bapak Abraham muda tua, dia mendapatkan anaknya pas umur 100 tahun Tapi adik-adik, sebelum Ibu Sarah mengandung, Bapak Abraham tidak pernah bersumbut-sumbut Bapak Abraham tidak pernah nuntut Tuhan untuk segera kasih anak ke Bapak Abraham dan Ibu Sarah Tidak adik-adik, di dalam Alkitab Bapak Abraham tidak pernah bilang ke Tuhan Tuhan, mana janji-Mu? Mana anak yang akan kau berikan kepada aku dan istriku? Katanya, engkau mau ngasih aku anak, tapi kau belum ada Nah adik-adik, Bapak Abraham gak pernah bilang begitu Selama Tuhan menjanjikan ke Bapak Abraham Bapak Abraham tetap menunggu Tetap mempunyai iman Tetap percaya Tetap taat Adik-adik Bagaimana Tuhan sangat sayang kepada Bapak Abraham Karena itu tadi Bapak Abraham sangat percaya Sangat beriman Sangat taat Ya kan adik-adik Dengan sabar Bapak Abraham menunggu Apa yang sudah Tuhan kasih ke Bapak Abraham Apa yang sudah Tuhan perintahkan ke Bapak Abraham Bapak Abraham murut adik-adik Tetap taat, tetap setia Bapak Abraham tetap berdoa sama Tuhan Karena ini mau tanya yang di rumah nih Pernah gak adik-adik minta janji mama papanya kepada adik-adik Pasti pernah dong Misalnya mama papanya janjiin adik-adik mau beliin sepeda Tapi adik-adik malah bersunggut-sunggut Mama bapak mana sepedanya Katanya mau beliin aku sepeda Kalau aku naik kelas Kalau aku dapat nilai bagus Mana Adik-adik Mama papa adik-adik Tidak akan ingkar janji Dia pasti akan menepati janjinya kepada adik-adik Pada waktu yang tepat Ya kan Begitu juga dengan Tuhan Tuhan akan menepati janjinya kepada kita semua Pada saat waktu yang tepat adik-adik Memang Tuhan berjanji kepada kita semua Ada yang langsung dikasih Ada yang pada saat tepatnya nanti Adik-adik Itu tergantung kita adik-adik Apakah kita masih percaya sama Tuhan Apakah kita masih beriman sama Tuhan Apakah kita masih taat sama Tuhan Apakah kita masih setia sama Tuhan Bapak Abraham yang berat Yang umurnya 100 tahun Dari awal dia Dapat janji Tuhan Dia tetap setia adik-adik Sama Tuhan Sama Allah Bapak Tidak pernah bersungut-sungut Begitu juga dengan adik-adik Kalau mama papa Terus Tuhan Yesus menepati janji Kepada adik-adik Adik-adik harus juga Apa namanya Taat Dengar-dengaran firman Melakukan apa yang dikatakan firman Percaya Taat Setia Yang dilarang di dalam firman ini Jangan dilakuin Jaga mulut adik-adik Hati adik-adik Pikiran adik-adik Tidak boleh berbuat dosa lagi Tidak boleh ngomong kotor Tidak boleh berbohong Apakah Tuhan akan memberi Janjinya Bila adik-adik bilang Tuhan Ya aku janji Tidak akan nakal lagi Eh besoknya begitu lagi Ya lama lah janjinya Bakalan dipenuhin Ya kan Tuhan melihat hati kita Adik-adik Wah Tuhan bakalan lihat Wah Ini dia nih Setia nih sama aku nih Dia nih percaya nih sama aku Dia nih anak yang baik Tidak pernah nakal lagi Bener-bener janjinya dia kepada aku Bila itu Tuhan Ditepati juga Nah adik-adik Apa yang akan adik-adik pikiran Di dalam hati adik-adik Tuhan tahu adik-adik Apa yang adik butuhkan Tuhan tahu Nih kakak kasih ayat lagi nih ya Ada satu ya Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 Mata Tuhan belum melihat Telinga belum mendengar Belum timbul dalam hati Tuhan sudah sediakan semuanya Buat adik-adik Iya kan Berarti apa Tuhan sudah berjanji akan Menyediakan apapun yang adik butuhkan Tapi pada saat Waktunya Tuhan Kalau Tuhan bilang Aku akan berjanji Kasih sesuatu yang kau minta Bulan ini Tuhan akan kasih bulan ini Kalau Tuhan bilang Tahun depan Tuhan akan kasih tahun depan Tepat pada waktunya Di saat adik-adik Membutuhkan Begitu juga Bapak Abraham Tuhan tidak ngasih Satu anak buat Bapak Abraham Tapi banyak Seperti bintang di langit Seperti pasir di laut Tuhan Kalau mau ngasih sesuatu Ke kita adik-adik Tidak secuil Pasti banyak Kita minta satu Tuhan bisa ngasih lima Atau ngasih sepuluh Asal apa Yang tadi kakak bilang Berulang-ulang kali Percaya Beriman Sungguh-sungguh sama Tuhan Ya kan Mengasihi Tuhan Mengasihi sesama Setia taat Apa yang difirmankan Tuhan Adik-adik laksanakan Apalagi di jaman Corona ini Eh di jaman Corona Di saat pandemi Ya kan Adik-adik tidak bisa bertemu teman-teman di sekolah Tidak bisa lagi bermain Jangan bersungut-sungut Tuhan cuma minta Berdoa Berserah kepada Tuhan Yesus Setia Kalau adik-adik Kita semua sehati Berdoa sama Tuhan Yesus Agar Corona ini pergi dari Indonesia Dari dunia Tuhan pasti kasih Tuhan pasti akan menggenapi janjinya Pada kita semua Yang mengasihi dia Yang setia sama Tuhan Yesus Jangan main-main adik-adik Untuk sebuah janji Kalau kita Berjanji sama manusia Itu juga harus ditepati Kalau janji kita tidak dipenuhi Berarti kita bohong adik-adik Kalau janji kita tidak bisa dipenuhi Kita bilang Ke orang yang kita janjikan Minta maaf Tapi Tuhan Tidak akan pernah ingkar janji Tuhan akan menggenapi Janjinya kepada kita semua Nah adik-adik Kalian mau tanya nih Kalian lupa nih Ada yang tahu gak Nama anak Bapak Abraham tadi Sama Ibu Sarah Siapa? Iya bener Isa Nah adik-adik pintar semua ya Tapi jangan lupa Selalu baca firman Tuhan Ya Selalu berdoa Setiap saat Setiap waktu Renungkan firman Tuhan Setiap hari Ya Makanya nih mungkin Tuhan Masih keadaan gini Biar kita semua Selalu dekat sama Tuhan Yesus Ya kan? Nah adik-adik Ayat hapalan hari ini adalah 2 Petrus 3 Ayat 9a Sekali lagi ya 2 Petrus 3 Ayat 9a Bunyinya Tuhan tidak lalai menepati janjinya Lagi Tuhan tidak lalai menepati janjinya Nah adik-adik tuh Ayat hapalan aja bagus Tuhan tidak lalai menepati janjinya Berarti apa? Tuhan akan menepati janjinya sama kita semua Nah adik-adik Jangan lupa ya Ayat hapalan selalu dihapalin Nah adik-adik Setelah mendengarkan firman Tuhan Nah adik-adik Juga harus tetap percaya sama Tuhan Yesus Ya kan? Akan janjinya Tetap setia Tetap taat Ya kan? Tetap mempunyai iman Dan juga percaya Oke? Nah sekarang Lipat tangannya adik-adik Kita akan meminta urapan roh kudus Ya Tutup matanya Dalam nama Tuhan Yesus Ya abah ya Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih roh kudus Untuk firmanmu hari ini Bapak Tuhan Terima kasih juga Tuhan Untuk janji-janjimu Bapak Tuhan Yesus Kau sungguh baik Engkau sangat baik Tuhan Yesus Sebelum aku menerima Urapan roh kudusmu Bapak Tuhan Ampuni Tuhan Segala kesalahan-kesalahan Yang telah kukur buat Bapak Segala perbuatan-perbuatan Kesalahan-kesalahanku Perkataanku Hatiku Pikiranku Yang menyakitimu Bapak Ampuni aku Tuhan Yesus Sucikan kuduskan dengan puasa darahku Bapak Agar aku layak di dalam hadiratmu Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Nah adik-adik Tetap tutup mata Dan angkat tangannya adik-adik Dalam nama Tuhan Yesus dan Bapak Ya Aba Ya Bapak Kami mengangkat tangan kami Bapak Untuk meminta urapan roh kudusmu Tuhan Turun di atas kami Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Ya Aba Ya Aba Bapak Ini aku anakmu Layakkanlah seluruh hidupku Ya Aba Bapak Ini aku anakmu Pakailah sesuai dengan rencanamu Ya Aba Bapak Ya Aba Bapak Ini aku anakmu Layakkanlah seluruh hidupku Ya Aba Bapak Ini aku anakmu Pakailah sesuai dengan rencanamu Haleluya Darabababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab Tangan kami Tuhan Untuk meminta urapan roh kudusmu Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terimalah adik-adik di rumah Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terimalah roh kudus Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih roh kudus Untuk urapanmu saat ini Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya, haleluya, amin Dalam nama Tuhan Yesus Adik-adik, tetap angkat tangannya adik-adik Kita akan berboh berkat dari Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati Engkau Tuhan Yesus memberikan kepintaran Kepada adik-adik yang luar biasa Memberikan kesehatan yang luar biasa Dalam nama Tuhan Yesus Terimalah anugerah dari Bapak Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih roh kudus Haleluya, haleluya, amin Adik-adik, sampai ketemu lagi Di ibadah online minggu depan Shalom, Tuhan Yesus memberkati Bye-bye Shalom, Tuhan Yesus memberkati Bye-bye Ketemu lagi Terima kasih.